Di tahun 1990-an, lagu anak-anak memiliki tempat tersendiri. Sosok penyanyi cilik, cerita, dan pesan dari lagu memberikan kesan mendalam karena tak pernah jauh dari kenyataan hidup sehari anak-anak Indonesia. Saat ini, lagu anak-anak Indonesia seolah menghilang. Tak sedikit anak-anak yang lebih sering mengenal dan menyanyikan lagu dewasa. Padahal, lagu dewasa tidak baik untuk perkembangan jiwa anak. Demi mengembalikan keceriaan dalam dunia anak-anak, Koalisi Anak Madani Indonesia meluncurkan sebuah aplikasi radio khusus anak-anak bernama Radio Paut. Seperti namanya, seluruh konten radio disesuaikan dengan kebutuhan generasi titanium. Aplikasi Radio Paut bisa diunduh melalui Android dan diperdengarkan selama 24 jam secara streaming. Konten radio ini pun beragam. Selain memperdengarkan lagu anak-anak, masyarakat juga bisa mendengarkan dongeng anak, memutar lagu kesukaan pendengar, dan terlibat dalam diskusi interaktif tentang dunia anak. Responnya cukup bagus, karena kita aja baru beta, itu belum berjalan dua bulan terakhir. Kita sudah punya subscribe hampir lima ratusan yang download, dan kabar dari beberapa teman, sudah ada 126 sekolah yang memperkenalkan lewat speaker sekolah mereka. Peluncuran Radio Paut ini mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, seperti Kak Seto dan ibu-ibu rumah tangga. Baik Kak Seto maupun orang tua, sama-sama berharap agar radio ini dapat menjadi stimulan perkembangan anak di usia dini. Jadi dengan adanya radio anak khususnya Paut ini, berarti kita semua disadarkan pentingnya perhatian pada anak usia dini. Ini yang sering dilupakan. Karena kita tahu bahwa penelitian psikologi menunjukkan perkembangan kecerdasan seorang anak, itu 4 tahun pertama sudah 50 persen. Nanti berapa tahun lagi, 2 tahun lagi, itu tambah 30 persen. Di atas 8 tahun tinggal sisanya 20 persen. Ya alhamdulillah sih ada aplikasi seperti ini kan bisa lebih membantu kita untuk memantau anak-anak daripada nonton Youtube kan takutnya nonton yang lain. Kalau lagu ini kan bisa milih-milih dari lagu zaman dulu, zaman sekarang, kita bisa pilih. Kan zaman sekarang sudah jarang ya lagu anak-anak kebanyakan, anak kecil yang didengerin lagu orang dewasa.